Widoro Rigues jadi salah satu pemain timnas Argentina yang tidak langsung pulang ke kampung halaman usai uji coba kontra Indonesia beberapa waktu lalu. Magnus Warna 55 Sejak Jengibere Pa Jengibere 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 Lalu Foto Jengibere 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 Memantau media sosial, Guido Rodriguez terlihat berlibur ke Bali bersama sang kekasih Wadah Ramon. Yang menarik bukan cuma sekadar liburan, Guido dan Wadah Ramon terlibat dalam beberapa ritual adat di Bali. Seperti dalam unggahan Wadah Ramon di Instagram, bersama Guido ia melakukan ritual melukat. Melukat sendiri punya makna upacara pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual dalam diri manusia. Pada unggahan tersebut Wadah Ramon menulis caption, Dibanjiri dengan energi air yang membersihkan dan memberkati. Aku mencintaimu dan aku suka berpergian denganmu, Guido Rodriguez. Dalam unggahan Wadah Ramon mengenai ritual melukat itu, Guido turut memberikan komentar. Dia mengaku sangat mencintai Bali. Aku mencintai kamu dan kami menyukai Bali. Bali benar-benar menjadi salah satu destinasi pesepak bola dunia untuk berlibur. Tercatat tiga pemain timnas Argentina saat menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Glora Bung Karno hari Senin lalu berkunjung ke Bali. Sebelumnya ada sosok Guido Rodriguez dan Cristian Romero yang memilih berlibur ke Bali. Sekarang Nicolas Alejandro Tagliafico yang menyusul rekan-rekannya tersebut. Bek Olimpik Welyonais tersebut tiba di Bali pada Kamis sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Ia dan istrinya Caro Calfagni berangkat dari Labuan Bajo. Tidak langsung menuju objek wisata, Tagliafico langsung menuju hotel tempat mereka menginap. Mereka menginap di resort mewah yang ada di kawasan Uluwatu. Tepatnya di Bulgari Hotel. Tidak hanya ke Bali, ternyata Guido juga terlihat mengunjungi gili terawangan Lombok. Guido sangat menikmati keindahan gili terawangan. Guido terlihat sedang menaiki boat finisi yang didesain menyerupai sebuah kamar tidur terapung sambil menikmati senjah di sore hari. Di malam harinya, Guido dan sang pacar berjalan mengelilingi Pulau Mungil tersebut sambil menikmati hidangan makan malam dengan aneka seafood yang lezat. Gila, berjalan dengan kawasan. Gila, berjalan dengan kawasan. selamat menikmati selamat menikmati